Intro Saudara-saudari yang terkasih Setiap orang mempunyai kenangan manis Yang bisa membuat orang terus bersemangat Memberi motivasi yang mendorong kita untuk hidup lebih baik Biasanya pada masa kanak-kanak pada waktu kecil Misalnya para guru sekolah minggu Mencoba membuat acara supaya anak-anak mengesan Bagaimana dalam pembinaan iman Alkisah untuk mengajak anak-anak menghayati misteri pasca Yesus bangkit Maka pada hari minggu pasca Orang tua diminta untuk membawa anak-anaknya Untuk sekolah minggu pada pagi hari Ketika masih gelap jam 6 pagi Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan mencari telur Pada pagi hari masih gelap Di rumput di belakang pasturan Jadi lebih seru kalau mencari telur Pasca di malam di pagi hari Lalu sebelum mencari telur Anak-anak ditanyai tentang misteri pasca Injil hari ini Anak-anak tahu bahwa Maria Magdalena dan wanita lain Dalam Injil Matius dan di Injil lain disebutkan Para wanita pagi-pagi benar bergegas-gegas ke kubur Siapa yang tahu untuk apa mereka bergegas-gegas pagi-pagi ke kubur Yang tahu akan diberi hadiah Biasanya gurunya begitu kan Saya juga pernah sekolah minggu Kalau diberi gambar, medali, coklat, senang Anak-anak tunjuk jari Siapa yang bisa? Tunjuk jari semua Wah luar biasa Ayo kalau begitu jawab sama-sama Para wanita itu pagi-pagi benar ke kubur untuk apa? Cari telur pasca Nah saudara-saudari ini Malam hari ke gereja Untuk apa? Jangan jawab cari telur pasca Untuk merayakan pasca Pasca itu menjadi kenangan manis Kalau kenangan manis Biasanya itu membuat orang optimis Ingat Kenangan-kenangan apa yang manis bagi kita Ada banyak orang mengalami pengalaman indah Yang membuat orang bisa berubah menjadi lebih baik Bangun dari kegagalan Bangkit dari keterpurukan Dan bertobat dari kesalahan dan dosa Karena orang ingat pengalaman manis Pengalaman rahmat Pengalaman sukacita Pernah ada seorang pejabat pemerintah kota Bercerita pada saya Tentang seorang pegawai negeri katolik Pada tahun 1990-an Ia ditugur berkali-kali Pegawai katolik ini Karena lalai Dan bekerja tak sesuai dengan harapan Kantor pemerintah tersebut Akhirnya ia pun diusulkan untuk dipecat Karena pejabat itu merasa sayang Bahwa pegawai itu adalah Satu-satunya orang katolik di kantornya Satu-satunya orang Kristen Tidak ada yang lain Maka pejabat itu berinisiatif Memanggil orang katolik itu Dan sebelumnya meminta kepada staffnya Tolong Ambilkan di file pegawai itu Dokumen Pendaftaran Dan dokumen penerimaan Waktu bertemu dengan pegawai tersebut Bapak pejabat itu berkata Ini surat lamaranmu Lihat Apa yang kamu alami saat melamar Menjadi pegawai negeri Dulu Yang dikatakan sangat susah Masuk pegawai negeri Dia lihat Lalu kemudian diberikan lagi Ini lihat Surat ketika kamu diterima Menjadi pegawai negeri Apa yang kamu rasakan pada waktu itu Ada sukacita bukan Ada kegembiraan Gembira tak terkira Apakah sukacita itu akan sirna saat ini Ketika kamu kehilangan Apa yang telah kamu perjuangkan Ia pun tertunduk Mulai menangis Mengingat betapa ia bersemangat Saat melamar Waktu muda Untuk menjadi pegawai negeri Dan bersukacita Saat diterima Tapi karena perbuatannya Sekarang ia harus dipecat Ia menyesal Dan mohon diberi kesempatan Ia berjanji Memperbaiki diri Ia berubah Dan akhirnya tetap Menjadi pegawai negeri Bahkan pegawai negeri yang baik Mungkin sekarang sudah pensiun Itulah Penerimaan pada saat Ia mendaftar menjadi pegawai Dan diterima Adalah saat sukacita Kenangan yang indah Yang bisa membuat motivasi Orang berubah Itulah kiranya alasan Mengapa Yesus Meminta Para muridnya Untuk menjumpai di Galilea Yesus bangkit di selatan Di Judea Tapi Yesus mengatakan Pesan malaikat Pergi Ke Galilea Karena Yesus Akan menjumpai Para murid disana Dan waktu Yesus Menampakan diri Yesus pun berkata Aku Akan menjumpai Kamu Di Galilea Disanalah Yesus Kenapa Galilea Disana Pertama kali Para murid Bertemu dengan Yesus Jadi ada kenangan indah Seperti kalau orang berpacaran Ada first sight Ada pandangan pertama Ada lokasi pertama Dimana ia jatuh cinta Atau ada cafe pertama Dimana dia Mengatakan Cintanya Ada tanggal Bahkan yang diingat-ingat Ketika ia Mereka Pertama Saling Jadian Itu Yang disebut dengan Kenangan indah Maka Yesus juga mengatakan Pergi Ke Galilea Di wilayah itu Yesus Memanggil Mengajar Dan mengutus mereka Berdua-dua dengan puasa Menyembuhkan Dan mengusir setan Mereka mendapat Pengalaman yang luar biasa Galilea menjadi Daerah kenangan indah Dimana mereka mengalami Sukacita Sebagai murid Yesus Bangga Sebagai pengikut Yang menyertai Yesus Berkeliling Berbuat baik Kemana-mana Dimana orang buta Melihat Orang lumpuh Berjalan Orang kusta Menjadi tahir Dan orang Tuli Mendengar Orang mati Dibangkitkan Dan kepada orang Miskin Diberitakan Kabar gembira Galilea Adalah wilayah Dimana terjadi Pandangan Dan kasih Pertama Para murid Pada Yesus Hingga mereka Mau mengikuti Yesus Di samping itu Yesus juga Mengajak Untuk mengenang Kembali Saat yang indah Bersama Dimana Yesus Hendak mengingatkan Mereka akan Iman dan komitmen Yang pernah Mereka janjikan Untuk menjadi Murid Tuhan Bahkan Petrus berkata Mari Kita pergi Ke Yerusalem Aku akan Menemani engkau Bahkan Sampai Aku matipun Siap Di Galilea Itulah Yesus Hendak Yang bangkit Ini Hendak Melakukan Apa yang Disebut Kebangunan Rohani Bagi para murid Yang Mengalami Krisis Pada saat Jumat Agung Agar mereka Siap Untuk Melanjutkan Karya Yesus Lagi Galilea Tempat Rahmat Dimana Mereka Menyaksikan Mujijat Yesus Menggandak Yesus Penggandaan Ikan Ketika Para murid Mencari ikan Tidak dapat Dan ternyata Mendapat ikan Yang berlimpah Mujijat Pertama Karena Di wilayah Terjadi Di wilayah Galilea Saudara-saudara Yang terkasih Kita mendengar Ada banyak Kebangunan Rohani Salah Satu Maksudnya Adalah Untuk Memperbaharui Hidup Rohani Yaitu Iman Kita Kepada Yesus Dan Memperkuat Komitmen Kita Untuk Mewartakan Injilnya Mewujudkan Kerajaan Allah Pembaharuan Ini Kebangunan Ini Menyadarkan Akan Rahmat Penembusan Melalui Misteri Pascah Yang Tuhan Anugerahkan Kepada Kita Dan Kita Juga Diundang Untuk Menjadi Pewarta Misteri Pascah Mengalami Dan Kemudian Menjadi Pewarta Misteri Pascah Yaitu Hidup Yang Diperbaharui Hidup Yang Penuh Sukacita Hidup Yang Mau Membawa Harapan Dan Sukacita Pada Orang Lain Maka Tak Heran Kalau Ada Orang Yang Pulang Dari Kebangunan Rohani Menjadi Lebih Bersemangat Apalagi Kalau Mengalami Disentuh Oleh Tuhan Apa Yang Kita Alami Pada Perayaan Pascah Malam Ini Dan Mudah-mudahan Pengalaman Ini Juga Merupakan Pengalaman Kebangunan Rohani Bagi Kita Dimana Kita Disentuh Dan Diingatkan Oleh Allah Bahwa Dosa Kita Ditebus Dan Kita Diangkat Menjadi Anak-anak Allah Maka Kita Diajak Juga Untuk Menyadari Bagaimana Yesus Relak Melayani Kita Habis-habisan Membasu Kaki Para Murid Membasu Dosa Di Atas Kayu Salit Dan Akhirnya Bangkit Memberikan Harapan Dan Membawa Sukacita Mari Kita Ingat Dan Sadari Kembali Kenangan Manis Iman Bersama Tuhan Saat Kita Dibaptis Saat Kita Menerima Komuni Pertama Saat Kita Menerima Penguatan Saat Kita Menerima Pengampunan Dosa Saat Kita Merayakan Ekaristi Diingatkan oleh Tuhan Betapa Tuhan Mencintai Kita Inilah Tubuhku Inilah Darahku Yang Ditumpahkan Dikurbankan Bagimu Saat Sudara Menerima Sakramen Perkawinan Dan Saat Menerima Sakramen Sakramen Itulah Momen Momen Galilea Bagi Kita Pernah Sepasang Suami Istri Mengalami Krisis Dan Ingin Berpisah Saya Hanya Berpesan Coba Renungkan Kembali Saat Kamu Pacaran Saat Kamu Pertama Kali Berpandangan Pertama Saat Kamu Menyatakan Jadian Saat Kamu Menyatakan Jatuh Cinta Satu Sama Lain Saat Kalian Dalam Sakramen Perkawinan Menyatakan Berjanji Seumur Hidup Ingat Momen Ketika Kalian Saling Mengenakan Cincin Tanda Cinta Tak Berujung Yang Dilanjutkan Dengan Kecupan Sang Suami Pada Dahi Sang Istri Ingat Bulan Madu Kalian Kalau Tidak Bulan Madu Hari Madu Kalian Ingat Masa-masa Indah Ketika Kalian Itulah Galilea Bagi Pasutri Yang Mengalami Krisis Sebagaimana Para Murid Yesus Yang Mengalami Krisis Pada Jumat Agung Mengalami Pascah Maka Para Murid Diajak Pergilah Ke Galilea Semoga Perayaan Pascah Malam Ini Menjadi Galilea Bagi Kita Kita Diingatkan Akan Kasih Allah Dan Anugerah Penebusan Yang Luar Biasa Hingga Kita Mengalami Sukacita Setelah Empat Puluh Hari Berpantang Dan Berpuasa Tidak Menyanyikan Haleluya Selama Empat Puluh Hari Dan Kita Sepanjang Tadi Menyanyikan Terus Menerus Berapa Kali Coba Dihitung Haleluya Haleluya Semoga Bukan Hanya Mulut Kita Yang Menyanyikan Haleluya Haleluya Tapi Hati Kita Juga Turut Bersukacita Bagaikan Melonjak Haleluya Haleluya Karena Ditebus Jangan Sampai Kita Bernyanyi Di gereja Haleluya Haleluya Pulang Ke rumah Halelupa Halelupa Lupa Semua Tidak Ada Sukacita Hari Ini Kita Diingatkan Akan Sukacita Besar Tuhan Yang Menebus Semoga Ini Menjadi Kebangunan Rohani Bagi Kita Hingga Kita Seusai Misa Ini Siap Untuk Menjadi Pembawa Harapan Dan Sukacita Bagi Siapapun Yang Membutuhkan Sampai 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 ください